Aksi keributan antar masa pendemo dengan petugas keamanan apartemen Meikarta terjadi saat aksi masa berjalan di kawasan proyek di Jalan Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Senin siang. Bentrokan ini dipicu akibat petugas berusaha melarang masa untuk berjalan menuju komplek perkantoran Kabupaten Bekasi. Beruntung masa bisa dilerai, aksi yang digelar di depan kantor Bupati Bekasi ini mendesak untuk menolak keberadaan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Selain khawatir atas merbagai virus corona di Bekasi, masa aksi juga menilai keberadaan tenaga asing asal Tiongkok adalah ilegal. Kegiatan kita hari ini adalah untuk mendorong dan mendukung dari pihak DPRD, terutama Komisi 4, untuk supaya mengambil sikap dengan adanya kasus yang diduga, yang diduga corona kepada para TKA yang ada di Meikarta, khususnya dari lokasi raya pada umatnya. Dalam aksinya masa juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bekasi melakukan upaya sterilisasi bagi para pekerja asal Tiongkok.